Oke, nah jadi disini materi kita tentang GUI programming Jadi kita akan membuat graphical user interface dengan Python Nah contoh untuk graphical user interface disini ya Untuk file explorer di Windows Kita bisa lihat Kalau graphical user interface itu interaksinya berbasiskan visual Dan kita bisa interaksi menggunakan misalkan pointer, mouse Kemudian kita juga bisa misalkan ada form kita bisa ngetik Disini kita bisa memilih-milih menu Kemudian kita bisa klik pada button yang tersedia disini dan seterusnya Nah kenapa tidak pakai common line interface misalkan seperti ini Jadi kendalanya adalah tidak menggunakan common line interface itu nyaman Misalkan kakek nenek kita menggunakan komputer ya Kecuali kalau kakek kita adalah Guido van Rossum alias yang membuat Python Nah jadi biasanya kakek nenek itu mungkin karena faktor usia ya Dan kemudian mungkin melihatannya sudah mulai berkurang Jadi kalau harus ngetik ya benar-benar ngetik di komputer interface Mungkin tidak senyaman kalau misalkan menggunakan graphical user interface Jadi alasannya sangat partikel sekali Kenapa kita menggunakan graphical user interface Dan pada dasarnya kita misalkan kita membuka aplikasi di HP ya Itu kita pakai Android ya Atau apa gitu di iPhone Nah itu kan kita sangat graphical user interface gitu ya Kita buka misalkan WhatsApp Kita klik ini klik itu Kita pilih menu ini menu itu dan seterusnya Itu sangat graphical user interface ya Karena kalau untuk layar mungkin yang kecil ya Maksudnya tidak layar laptop Mungkin bahkan agak susah kita ngetiknya Kalau misalkan harus pakai common line interface Nah tapi tentu saja ada aspek positif dan negatif ya Antara graphical user interface dan common line Nah jadi disini kapan kita menggunakan graphical user interface ya Untuk mengurangi istilahnya Capean mental lah ya Jadi gitu Karena kalau misalkan pakai common line interface Ya bagi sebagian orang tidak terlalu user friendly Kemudian graphical user interface Karena graphical ya Dia membuat hasil dari interaksinya itu semakin visible Semakin nampak Dan barrier untuk orang menggunakan komputer itu jadi lebih rendah ya Nah tapi disini juga ada misalkan kapan kita menggunakan common line interface Jadi dengan menggunakan common line interface ya Kalau misalkan sudah biasa itu malah lebih cepat gitu ya Dan misalkan kita ingin menjalankan program ya Yang dalam skala besar Kita misalkan untuk konfigurasi server dan sebagainya Itu lebih enak kalau pakai common line interface ya Otomasi ya Dan kemudian Penggunaan memorinya kalau common line interface itu Minimal sekali Jadi nggak ngeberat-beratin Memori atau RAM misalkan Nah itu ada saya coret To look cooler Seperti hacker ya Mungkin biasanya kalau di film-film seperti itu Cuman sebenarnya Ya nggak harus common line interface Kita pakai graphical user interface juga bisa Tampak cool ya Hacker juga bisa yang pakai graphical user interface gitu Nah Apa sih sebenarnya graphical user interface ya Jadi user interface itu antar muka ya Silahkan tampilan Nah penggunanya itu bisa berinteraksi ya Dengan objek-objek visual widgets ya Objek-objek visual itu atau widgets itu Misalkan ada tombol, checkbox, menu, dan sebagainya ya Sebenarnya yang memang sudah kita gunakan sehari-hari Ketika kita menggunakan komputer Itu hampir pasti itu graphical user interface ya Jadi graphical user interface itu sifatnya visual base Kalau common line interface itu lebih bersifat text base Nah kemudian bagaimana untuk Python ya Jadi di Python kita bisa menggunakan tkinter ya Nah tkinter ini adalah modul untuk graphical user interface Yang native tersedia di Python Bawaan Python ya Dan tkinter ini jalan di misalkan kita Pythonnya ada di Windows, di Linux, di macOS, di macOS Kemudian elemen-elemen graphical user interface ya Widget seperti tombol, menu, entry Entry itu apa? Entry itu semacam text field Misalkan kita membuat form ya Untuk memasukkan data Nah itu widgetnya tersedia di tkinter ini Dan sifatnya tkinter itu event driven Event driven itu apa? Jadi GUI bisa merespon misalkan ke interaksi kita Aksi-aksi kita untuk GUI yang kita buat Jadi misalkan kita bisa ngeklik sesuatu disitu Kita bisa ngetik dan kita bisa scrolling dan sebagainya Nah ini contoh hasil graphical user interface Menggunakan tkinter Jadi disitu misalkan memasukkan Halo nama saya apa Kemudian oke Kemudian muncul halo Nah namanya siapa gitu Disini Ferguson Nah kita lihat contoh ya Dan nanti kita akan coba menemukan Menggunakan tkinter ini Jadi tkinter ini kan kita udah mengikuti Materi tentang object oriented programming Jadi tkinter ini menyediakan kelas-kelas Untuk membuat graphical user interface Yang kelas yang terutama Yang perawal-awal penting adalah Kelas tk Nah kelas tk ini kayak membuat window Yang nantinya itu window itu akan menampung Widgets-widgets elemen-elemen visual lainnya Nah jadi disini misalkan kita membuat Menggunakan tkinter ya Window Tapi ini masih kosong Jadi codingnya Import tkinter Window sama dengan tkinter.tk Window.mainloop Kira-kira apa hasilnya Hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Ya Oke Kemudian selanjutnya Misalkan kita ingin menambahkan judul Ya Di window-nya Ya itu bisa Jadi misalkan perbedaannya dengan sebelumnya Jadi Kalau yang sebelumnya Nggak ada window.title Dan disini memang judulnya tk Ya Disini tk Nah disini kita Judulnya ada Ya Kui ngekui Nah disini Mungkin kita melihat window-nya Mungkin kurang pas Ukurannya Kita bisa set Ya Kita bisa resize Namanya window.geometry Dan ini ukurannya Ya Lebar kali tinggi Jadi ini Lebarnya 500 Ya Kemudian tingginya 100 Dan ini kita bisa melihat title-nya Dengan penuh dan lengkap Tidak seperti yang sebelumnya Seperti ini Oke Disini kita akan membuat label Ya Jadi kita akan membuat yang Bisa muncul di Istilahnya ini Body-nya Ya Jadi nggak cuma di header-nya disini Nah Kita bisa Pertama-tama ya Nanti kita menggunakan label Tapi disini Kita bisa menggunakan Lagi-lagi Object-oriented Programming Ya Jadi disini kita bisa melihat Kita Membuat Memungkus Graphical user interface Kita Dalam kelas Yang kita namakan My first GUI Ya Jadi disini kita membuat Window TK itu Ya Nah Di window TK ini Ya Nanti kita akan Isi dengan Graphical user interface Yang memang Kita inginkan Ya Jadi Ini Codenya Omong-omong Bisa tinggal di copy-paste aja Ya Oke Dan nanti Dijalankan untuk Lihat hasilnya Ya Contohnya disini Jadi Disini kan Kelas my first GUI-nya Ya Kemudian disini Root sama dengan TK My GUI My first GUI root Dan root.mainloop Berarti kan Disini dia akan Membuat Objek my first GUI Yang mana dia akan Memanggil ini Menginisialisasikan ini Ya Jadi apa yang terjadi Jadi disini Nanti my first GUI Itu Memiliki Master ya Master itu Mungkin Namanya aja yang Master Apa sih maksudnya Master Tapi disini sebenarnya Kayak window yang akan Menampung semuanya Yang nanti akan Kita nyatakan disini Ya Kita tulis disini Kemudian Master.title Nah Nanti Window-nya Judulnya apa Geometri Nanti window-nya Ukurannya berapa Ya 300x50 gitu Nah Kemudian disini Self.label Label Master.text Contoh GUI Python Zaman.now Nah label itu Semacam tulisan Ya nanti bisa kita Munculkan Ya Jadi kita menggunakan Disini Kelasnya label Ya Label itu ada DTK.inter Ya Begitu Dan disini Label ini nanti Ditampung di mana Di Window yang ini Tadi Master itu Kemudian Text-nya apa Nah kemudian Disini Belum Benar-benar tampil Kita harus Dengan eksplisit Menampilkan Ya ini Self.label.pack Ya Jadi kayak dikemas Di Container Ya Di window-nya itu Nah kira-kira Tampilannya seperti apa Jadi tampilannya seperti ini Ya Jadi yang Window title itu yang ini tadi Dan disini yang label-nya Ya Label-nya ini ada di Window ini Di bagian Body-nya Contoh GUI Python Zaman now Ya Oke Nah Kemudian kita lanjut lagi Mungkin Selain label Kita juga ingin Ada button Ya Nah berarti disini Kita tambahkan Create button Tambahinnya di mana Ngomong-ngomong Tambahinnya disini Di bawahnya Self-label pack ini Kita tambahkan ya Jangan lupa Indentasinya Indentasinya harus sama Dengan yang Self-label pack ini ya Kita tambahkan button Kita ngebikin buttonnya Gimana Button Master Text Sapa Jadi nanti buttonnya Tulisannya apa Itu Sapa Ya Kemudian jangan lupa Di dot pack Ya Panggil method pack ini Agar tampil Ya Kemudian close button Jadi disini Button yang ketika di klik Akan keluar Ya Begitu Seperti ini Ya Nah Cuman Disini sebenarnya Belum ada interaksinya Kita coba disini Ya Jadi karena kita belum nyatakan secara eksplisit Ya Interaksi Untuk button itu Nah disini kita coba dulu Ya kan Sebentar Coba dulu Disini ya GUI Live Pi Nah Saya pakai idle aja Seperti ini Ya Dan Kita tambahkan Button Ya Kita tambahkan button Ini Jangan lupa Diset 100 Kita tambahkan button Jangan lupa indentasinya Ya Ditambahkan Ini juga Indentasinya Oke Nice Kita akan coba Run Nah setelah kita run Tampak Graphical Using Interface Guinya seperti ini Ya Jadi cukup menarik Cuman ketika di klik Masih belum ada interaksinya Ya Oke Jadi masih belum ada penanganan terhadap event Click Ya Click button Nah caranya gimana Biar ada eventnya Nah contohnya seperti ini Kita berikan command Sama dengan master.destroy Untuk button keluar Ya Tujuannya apa Nah ini kita bisa coba langsung lihat Disini ya Master.destroy Oke Sebenar Ah maaf Oke Nah kita coba disini Ya Nah Master.destroy Jadi dia akan memanggil Method Ya Dari window ini Kan masternya kan window itu Destroy namanya Jadi kira-kira apa Ya itu Nah berarti keluar Dari window itu Ya Jadi itu kita sudah memberikan Pendanganan event Ya Ketika buttonnya di klik Nah yang sapa ini masih belum Oke Yang sapa ini masih kita belum kasih Pendanganan eventnya Jadi klik button keluar Maka window akan lenyap Nah Nah coba Misalkan Kita tambahkan ya Disini Command self.sapa Nah jadi Dia akan bisa Menyapa Ya Tapi kita harus bikin dulu Ya methodnya yang sapa itu Itu ya Kita bikin disini misalkan Def Ya Sapa Ya oke Kemudian Print Sapaan bahasa Italia Misalkan Ya Benar gak Ini sama Oke Ya Oke kita coba Run Oke kita klik sapa Nah Muncul ya Di Command line nya muncul Ya Kalau keluar ya berarti Window destroy Nah keluar Oke Nah jadi itu Kita sudah bisa memberikan Interaksi Semacam interaksi Di button kita Ya Nah Masalahnya Ketika kita klik yang Sapa tadi Itu munculnya Ya Interaksinya itu munculnya Malah di Common line Ya jadi kan Padahal kita akan Ingin full Graphical user interface Ya Nah jadi disini Ada dua cara alternatif Ya Untuk sapa Agar munculnya Sebagai Graphical user interface Ya jadi kita gak nge-print Di Common line Nah jadi kayak gini caranya Jangan lupa Indentasinya Ya Indentasi Indentasi Ya Oke Apa yang terjadi disini Jadi ini sapa Ya yang akan dipanggil Ketika sapa di klik Button sapa di klik Dan disini adalah Top level Nah top level ini Kayak semacam Nge-bikin pop up window Ya Dan di pop up window itu Nanti kita kasih Ya labelnya Isinya Chow Dan kemudian kita Pack agar Tampil Jadi interaksinya Sekarang seperti ini Ya Apa Nah sekarang muncul Chow Ya Coba klik sapa lagi Jadi seperti Ya Seperti itu kurang lebih Kita menggunakan Top level Tapi Banyak jalan menuju Roma Ya Jadi banyak cara untuk Ngebuat suatu Codingan Jadi disini misalkan Oke Sini Ya Jangan lupa indentasi Bentar Ini kelebihan Yang disini ya Ini jangan lupa Di import Disini Oke Oke Harusnya sudah ya Kita coba dulu Kalau error Nanti kita bisa fix Sudah Sapa Nah Ini tampil ya Jadi Chow Ya Seperti itu Oke Kita coba lagi Aman Ya Kita bisa keluar Oke Nah seperti itu Kurang lebih ya Teman-teman semua Tentang graphical user interface Mungkin ada pertanyaan Sebelum kita masuk Ke topik selanjutnya Silahkan Belum ya Belum ada pertanyaan Jadi kita bisa lanjut Dulu aja Oke Kita akan lanjut dulu Sebentar Kali ini Topiknya Tentang Gini testing Oke Sepertinya ada Coding saya Sudah sesuai Tapi masih error Oke Bisa share screen gak Raka Bisa Bisa Oke Ini code yang mana ya Coba Coba Comtk inter Import tk Itu Kayaknya Sudah agak beda deh Sebentar ya Import tk Nah Import tk T nya gede deh Nah Nah yang bawah juga Tolong diganti Coba diran dulu Masih ada error Oh Labelnya itu Kalau mau From tk inter Import bintang Aja lah Jadi jangan import tk Import bintang Aja Nah Coba 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 dilihat Window lainnya Kelihatan gak ya Kelihatan Sudah Nah soalnya Share Share screennya Ini gak kelihatan Jadi bisa ya Udah ya Bisa pak Oke Oke Nanti udah jalan Cuman share screennya Kayaknya gak Oke Yaudah Makasih ya Ada lagi yang mungkin Ada kendala Sebelum kita ganti Topik Silahkan ya Bisa chat Bisa open mic Bisa share screen juga Ya Saya anggap Baik-baik saja Kalau gitu Yaudah Oke Saya Share dulu ya Kalau nanti ada pertanyaan Langsung aja Baik Nah Di sini topiknya Sebenarnya Udah topik yang Apa Cukup advance ya Karena pada Akhirnya ya Kita emang Coding itu harus Istilahnya Visual ya Dan Kita pastikan Codingan kita High quality ya High quality gimana Contohnya ya Kita melakukan testing ya Karena Gimana kalau gak dilakukan testing Ya kan Testingnya juga yang harus Memadai ya Ya kalau gak dilakukan testing Nanti Error Cres ya Bahkan untuk yang input yang Common yang umum Nah itu udah Client ya Atau project kita Bakal Ada Masalah tuh Ya kan Begitu Jadi Di sini nih udah Kayak Kita Dalam dunia profesional itu ya Terutama itu Benar-benar Ada code Ada testing Dan bahkan Testing itu Dilakukan tidak Oleh yang membuat Code itu sendiri Oleh pihak Client External Maksudnya external Itu bukan kita Tapi divisi lain Ya Karena apa Ya karena biar Fair juga Kalau gak kita Bikin program ya Kita bikin yang program Yang memang Kita sengajakan Kita bikin tes Yang simple-simple Biar programnya Lolos tes Seperti itu Nah Kenapa kita melakukan Testing nih Ya kan Karena Tentu saja Tidak ada yang Sempurna Termasuk Program Python kita Ya Dengan testing Kita bisa Istilahnya Mencegah Biar error itu Gak muncul Pada saat Production Ya Kalau pada saat Development Ya gak apa-apa Justru error itu Dimunculin aja Semuanya Nanti bisa kita fix Sehingga Past production Ya Production itu Udah dipakai Ya oleh User Real user Jadi jangan sampai Kita real user nih Kita bikin aplikasi Ya Kita bikin aplikasi Banking Ya kan Orangnya Misalkan Transfer Transfer 100 ribu Nah programnya Error Transfernya 100 juta Ya kan Berarti itu kan Ya sebenarnya Simply unacceptable Ya Jadi Bakal ada Keribetan Dan sebagainya Gitu ya Dan orang itu Tentu saja Akan Mungkin Kecewa Dan Pindah ke Lain bank Misalkan Kayak gitu Nah Jadi disini Kita ada Daftar ya Ada daftar Misalkan Test case Yang mana Ketika Udah Lolos Daftar ini Test case ini Dicentang semua Ya udah Ya better lah Program kita gitu Bukan berarti Program kita langsung 100% Perfect gitu Enggak Ya at least Ya Kasarannya 95% lah ya Daripada kalau gak ditest Ya 60% Gitu ya kan Yang mending Bagus 95% Kan jauh Daripada 60% Nah Jadi Ada Ada Bedanya gak sih Testing sama Dibugging Ada Jadi testing itu Untuk mengetahui bug Untuk mengetahui masalah Bada program kita Ya Untuk input mana Program kita masih masalah Gitu Kalau Dibugging Itu ketika kita udah Tahu masalah Atau bugnya Kita ngefix Jadi testing sama Dibugging Sebenarnya Erat kaitannya Nah disini Mungkin Ada yang tahu gak Kira-kira Fungsi Python sederhana Ini Kendalanya Dimana Silahkan Mungkin boleh chat Ya Biar kita Interaktif Ya Ada yang chat Jadi Untuk Diva X Pangkat 3 Oke Harusnya pangkatnya 2 Nah ini Better ya Error message-nya Better nih Kalau X pangkat 3 Iya Terus X pangkat 3 Itu kenapa Gitu Ya Mungkin masuknya Diva X pangkat 3 nya Gak bener Ya Oke Ya mungkin Harapannya Lebih Explicit Jadi Benar Jadi ini Kan Dia kan Istilahnya Pangkat 2 Pangkat 2 in Gitu ya Dari X ini Pangkat 2 nya Berapa Ini Istilahnya Ya Luas dari Persegi lah Ya Masa luas persegi Pakat 3 Iya kan Nah kita Tau ini Tapi Asumsi kita Gak tau Berarti kan kita Ada Tes ya Kita ngetes kan Jadi misalkan Kalau 1 Itu harusnya Luasnya Kalau sisinya 1 Luasnya Berarti Panjang sisi 1 Luasnya 1 Panjang sisi 2 Luasnya Luasnya 4 Disini 8 Nah Berarti kan Ini ada masalah Oke Jadi karena Expected output 4 Itu gak sesuai Dengan yang Program outputnya Yang masih Error Jadi Program kita Incorrect Ketika inputnya 2 Nah Kemudian kita Fix Fungsi kita Sehingga Tadinya Pangkat 3 Menjadi Pangkat 2 Lalu kita Coba lagi Ya Square area 1 Panjang sisi 1 1 Square area Panjang sisi 2 4 Nah Jadi kan Sebelumnya Incorrect Nah Kita Sekarang Correct At least Untuk 2 Kasus Ini Nah Tapi Bagaimana Kalau misalkan Kita harus ngetes Ke input Yang lain Misalkan Ketika inputnya Negatif Dan lain Sebagainya Jadi disini Perlu Dicatat Bahwa Disini Kita akan Ngetesnya Manual Jadi Kayak Kurang Efektif Efisien Saja Kalau misalkan Kita ngetes Manual Kita harus tes Manual berulang Kali Kita ubah Codingannya Sedikit Kita tes Lagi Kita ubah Codingan Sedikit Kita tes Lagi Secara Manual Itu Kurang Bagus Oke Nah Jadi Python Itu ada Namanya Unit Test Dan Unit Test Ini Dia Pengetes Unit Atau Komponen Komponen Dari Kode Jadi Unit test Ini Omong-omong Kalau sudah Lihat Lab Jadi Di sini Di lab Ini ada Jadi Lab 4 Itu Kalau Teman-teman Sudah Lihat Di sini Ada Unit test Jadi Jika Jika yang Sudah Selesai Lab 4 Wah Bagus Banget Keren Banget Tapi Mungkin Ini Harapannya Bisa Membantu Untuk Yang Belum Selesai Lab 4 Bisa Lebih Lancar Lagi Oke Nah Sekarang Kita Akan Mengetes Apa Yang Kita Tes Metode Metode Pada String Jadi Python Itu Ada Metode String Jadi Kita Ngetes Metode String Pada Python Itu Sudah Bener Nggak Ya Harusnya Bener Karena Emang Sudah Dibikin Sama Ya Istilahnya Top Gamer Yang Ngebikin Python Kan Jadi Kita Coba Lihat Di sini String Test Kita Coba Lihat Kodenya Jadi Kita Lihat Kodenya Di sini Perlu Diperhatikan Kita Harus Import Unit Test Oke Nah Kemudian Jangan Lupa Dipanggil Unit Test Dot Main Jadi Kita Panggil Unit Test Sehingga Ketika Dipanggil Unit Test Dot Main Dia Akan Melakukan Testing Yang ada Di sini Jadi Di sini Apa Di sini Kelasnya Ini Bebas Test Three Methods Dan Dia Sebagai Subclass Dari Unit Test Dot Test Case Jadi Di sini Kita Menyediakan Test Case Yang ini Masing-masing Methodnya Di test Three Methods Itu adalah Satu Case Dalam artian Di sini Ngetest Untuk Upper Jadi Ngetest Untuk Method Upper Pada String Di sini Ngetest Method Is Upper Dan di sini Ngetest Method Split Kalau kita Lihat Maksudnya Self.assert Equal Apa Jadi ini Harus Sama Antara Ini Istilahnya Yang di test Ya kan Method yang di test Itu Dot Upper Nah Ngomong-ngomong Ini test Ini kan Kita ngetest Method Dot Upper Yang mana Method Dot Upper Ini adalah Methodnya Python Itu sendiri Ya kan Tapi kan Kita Ya Nggak apa-apa Kalau Emang Pythonnya Bagus Harusnya Lulus Tes Ini kan Terus Terhana Juga Nah Makanya Kita Coba Lihat Apakah Python Bisa Lulus Tes Yang Kita Bikin Jadi Kalau Ada String Karakter Karakter Foo Kecil Semua Di Upper Dipanggil Method Upper Itu akan Menjadi Besar Jadi kita Cek Benar Nggak Menjadi Seperti Ini Ya ini Expected Output Dan ini Nanti Dia akan Mengembalikan Foo Dot Upper Dia akan Mengembalikan Apa Sesuatu Yang kita Cek Apakah Sama Dengan Foo Foo Besar Semua Selanjutnya Kemudian Kita juga Ingin Ngetest Is Upper Jadi Is Upper Itu Apa Jadi Kalau Di String Itu Menyatakan Bahwa Oh Ini Huruf Besar Semua String Mengandung Huruf Besar Semua Jadi Contohnya Disini Jadi Is Upper Methodnya Mengembalikan Boolean True Atau False Makanya Disini Assert True Dan Kemudian Disini Kita Lihat Oke Foo Foo Udah Besar Semua Ketika Dipanggil Method Is Upper Harusnya True Kita Cek Nanti Benar Enggak Kemudian Yang disini Assert False Karena Disini Ada Yang Huruf Kecil Jadi Foo F Besar O Kecil Is Upper Jadi disini Harusnya False Nanti Kita Akan Lihat Kemudian Tes Split Jadi Disini Akan Ngecek Apakah Dari Contoh Hello World Ini Kita Akan Split Kita Akan Pisah Sehingga Harusnya Setelah Dipisah Dia Menjadi List Seperti Ini Harusnya Kita Cek Equal Enggak Gitu Kemudian Kita Coba Jalankan Simpli Kita Run Modul Disini Dan Disini Hasilnya Run 3 Tes Dan Kemudian Oke Gini Doang Jadi Kalau Misalkan Gak ada Masalah Yaudah Gitu Doang Kita Coba Lihat Untuk Misalkan Dan Harusnya Memang Gak ada Masalah Kenapa Karena Stream Metads Sini .upper .is .upper .split Itu yang Bikin Python Developer Itu Sendiri Jadi Yang Bikin Python Itu Yang Bikin Ini Jadi Harusnya Lulus Tes Mereka Juga Punya Tes Oke Next Nah Kemudian Kita Coba Kita Bikin Unit Tes Untuk Fungsi Berhana Ini Square Area X Return X Pangkat 3 Ini kan Salah Sebentar Kayaknya Ada pertanyaan Oke Dari Mas Agung Unit Tes Main Itu Memanggil Yang Mana Jadi Nah Ini Karena Kita Menggunakan Ya Disini Kita Menggunakan Library Jadi Disitu Ada Mekanisme Library Itu Bekerja Jadi Library Nya Namanya Unit Tes Nah Dan Unit Tes Itu Untuk Ngejalanin Tes Itu Secara Internal Mekanisme Mereka Memang Sudah Dari Sananya Jadi Itu Harus Memanggil Unitets.main Nah Nanti Unitets.main Itu Ada Di mana Kita Nanti Lihat Di mekanisme Unitets Itu Sebenarnya Kita Harus Lihat Source Code Nanti Kita Bisa Nelihat Oh Nanti Method Main Yaitu Melakukan Apa Ya Tapi Sebenarnya Secara Agilis Besar Main Itu Dia Akan Menjalankan Ini Semua Ya Menjalankan Ini Semua Begitu Kurang lebih Seperti Itu Mas Mungkin Sudah cukup Jelas Mas Agung Siap Sama-sama Ya Nah Kemudian Yang menarik Kita Coba Untuk Kasus Ini Kasus Untuk Yang Programnya Bermasalah Square Area Di Square Tapi kok Malah Area Ya Luasnya Harus Pangkat Pangkat 2 Tapi Disini Malah Pangkat 3 Nah Kan Itu Harusnya Salah Tapi Kita Coba Bisa Nggak Nanti Dia Bisa Nemuin Kalau Ini Bermasalah Jadi Kita Lihat Disini Ini Istilahnya Unit Test Kita Nah Unit Test Ini Dia Akan Ngetest Square Area Jadi Dia Akan Ngetest Ini Fungsi Square Area Yang Ada Di Code Square Oops Dot P Jadi Ini Codenya Emang Terpisah Jadi Antara Yang Dites Dan Ini Pengetest Begitu Nah Yang Dites Apa Aja Nah Disini Ada Tiga Kasus Pertama Kasus Ketika Inputnya Negatif Ketika Inputnya Negatif Kan Nggak Masuk Akal Panjang Sisi Konegatif Maaf Panjang Sisi Konegatif Jadi Tidak 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 Akal Aja Dia Harusnya Ngereturn None Gitu Tapi Ini Kayaknya error Tidak Ngereturn None Tidak Masalah Nanti Ketangkep Tidak Disini Kemudian Ketika Tes Positif Oke Jadi Ini Harus Equal Square Area Jadi Luas Untuk Persegi Ketika Panjang Sisinya Satu Itu Harus Satu Kayaknya Ini Masih Lulus Tes Yang Ini Masih Lolos Kemudian Yang Square Area 2 Nah Ini Mungkin Agak Bermasalah Nanti Kita Lihat Ya Ini Kan Expected 4 Tapi Kita Kalau Lihat Disini Kan Jadinya 8 Ini Juga 5 25 Kalau Kita Lihat Disini Jadi 125 Nah Itu Kemudian Disini Kita Lihat Lagi Ini Tes Positif Nah Ini Positif Large Large Number Jadi Square Area 40 Ini Expected Segini 400 Terus Expected Segini Apakah Kira-kira Nanti Hasilnya Sama Apakah Jadi Disini Tes Cases Kita Bikin Sendiri Orang Gonding Kita Harus Bikin Sendiri Kreativitas Kita Sendiri Dan Tergantung Dengan Permasalahan Domainnya Kita Ingin Ngetes Apa Requirement Ada Dari Client Dan Sebagainya Seperti Itu Nah Kita Coba Jalankan Jadi Disini Teman-teman Semua Jadi Saya Udah Ngebikin Yang Kita Tes Disini Saya Pake Notepad Aja Untuk Muka Ini Kemudian Kita Coba Panggil Square Oops Test Yang Dia Akan Melakukan Testing Dia Akan Ngetes Yang Tadi Yang Square Oops Itu Jadi Yang Ini Akan Dites Square Areanya Jadi Ada Pengetesan Negatif Pengetesan Positif Pengetesan Positif Yang Angkanya Besar Kita Coba Lihat Nah Ternyata Gagal Semua Di ketiga Test Case itu Gagal Semua Kita Coba Lihat Nah Ini Ini Juga Udah Salah Yang Ini Salahnya Adalah Yang Tes Negatif Udah Salah Aja Kenapa Karena Minus 1 Pangkat 3 Minus 1 Juga Dan Harusnya Aspected Adalah None Kemudian Yang Disini Kira Gagalnya Dimana Oh Ini Gagalnya Di square Area 24 Berarti Yang Satukan Dia Berhasil Tapi Yang Square Area 24 Ini Masih Gagal Karena 2 Pangkat 3 8 Padahal Harusnya Untuk Luas Persegi Panjang Panjang 2 Harusnya 4 Jadi Gagal Disini Kemudian Yang Disini Positive Large Ini Juga Gagal Ketika Panjang Sisinya 40 Luasnya Harusnya 1600 Dia Malah 64 Ribu Ya kan Karena Emang Pangkat 3 Jadi Ini Gagal Semua Jadi Gagal Semua Baik Untuk Yang Tes Negatif Tes Positif Dan Tes Positif Large Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Kita Lanjut Lagi Jadi Oke Kita Kemudian Benerin Programnya Kita Benerin Programnya Nah Programnya Dibenerin Jadi Seperti Ini Kita Coba Lihat Jika X Nah Ini Juga Ada Pengecekan Negatif Jika X Negatif Maka Return Non Tapi Jika Enggak Maka Pangkat 2 Bukan Pangkat 3 Pangkat 2 Disini Kita Sekarang Coba Apakah Berhasil Apakah Berhasil Sekarang Jadi Ini Yang Sudah Benar Disini Sudah Benar Kita Lihat Ini Aspect Seperti Ini Jika Negatif Return Non Address Pangkat 2 Oke Nah Disini Untuk Square Test Jadi Kita Bisa Lihat Oke Ini Kemudian Kita Coba Run Ini Sama Ini Ini Sama Bedanya Cuman Tadi Square Oops Sekarang Jadi Square Tadi Kan Yang Square Oops Itu Yang Salah Ini Udah Yang Benar Tapi Kalau Yang Ininya Sama Kita Coba Lihat Nah Kalau Justru Dia Istilahnya Kalau Oke Udah Gak Banyak Ngomong Kita Oke Gitu Haja Jadi Ini Gak Ada Masalah Jadi Aman Oke Nah Itu Untuk Unit Test Jadi Gimana Jadi Kita Sudah Istilahnya Belajar Kalau Misalkan Coding Itu Juga Penting Banget Ada Test Jadi Disini Memang Ada Yang Spesifik Namanya Test Driven Development Nanti Disini Kayak Semacam Server Development Metodologi Untuk Kita Nge Define Test Sebelum Kita Mulai Coding Jadi Sehingga Codingan Kita Sehingga Codingan Kita Codingan Kita Akan Lebih Good quality Harusnya Karena Kita Juga Harus Bikin Test case Yang Bagus Juga Gak Mungkin Test case Sederhana Juga Nanti Codingan Kita Hanya Untuk Test case Yang Sederhana Itu Tapi Di Test case Yang Common Malah Gak Bisa Ya Kurang Lebih Demikian Materi Tentang Testing Di Python Oke Mungkin Kira-kira Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Disini Ya Belum Masih Aman Oke Mungkin Saya Mau Cerita Tentang Ini Jadi Disini Saya Juga Istilahnya Mengasah Mengasah Kemampuan Saya Coba Sign in Dulu Sign in Pake Apa Sebentar Agak Lupa Lupa Ingat Jadi Saya Pake Disini Kaggle Kaggle Itu Kita Bisa Belajar Dan Dapet Sertifikat Gratis Juga Ya Bentar Dan Ada Juga Tentang Python Ini Coba Password Oke Oke Ingat Disini Masuknya Disini Nah Ini Adalah Sertifikat Saya Telah Menyelesaikan Course Python Di Kaggle Bisa Kita Lihat Nah Dan Ini Sangat Saya Sarankan Kenapa Karena Biar Kita Juga Terlatih Gitu Untuk Belajar Sendiri Dan Untuk Dalam Artian Istilahnya Kalau kita Bisa Belajar Mandiri Itu Sangat Baik Itu Karena Anggaplah Nanti Setelah Mudah Mudah Lulus Course Ini Yang Muk Ini Setelah Setelah Saat Kita Mungkin Ngerasa Skill Kita Kayaknya Rada Lupa Dan Sebagainya Itu Cara Untuk Mengembalikan Kemampuan Kita Dengan Mengikuti Istilahnya Course Course Yang Memang Tersedia Ini Yang Free Tapi Yang Nggak Free Juga Nggak Apa Dan Kalau Misalkan Ada Tes Itu Lebih Bagus Lagi Kita Bisa Benar Benar Cek Apakah Kita Benar Bisa Atau Nggak Seperti Ini Jadi Disini Learn Ini Nanti Kita Pilih Intro To Programming Ya Oke Bentar Ini kok Kayaknya Saya ikutnya Bukan yang Intro To Programming Tapi Lebih Ke Python Ya Sebentar Completed Ini Jadi Ada Ada Sendiri Ya Jadi Disini Python Jadi Ini Saya Udah Menyelesaikan Yang Hello Python Functions Getting Help Boolean Conditionals Loops Comprehension String Disionaries Working With External Libraries Sudah Selesaikan No Pause Nah Ini Estimated 5 Jam Tapi Bervariasi Gitu Ya Jadi Ada Yang Mungkin Oke Jauh Lebih Cepat Misalkan 12 jam Sudah Selesai Misalkan Tapi Ada Juga Yang Mungkin Butuh Kan Ini 5 Jam Kita Bisa Pecah Menjadi Berapa Hari Berapa Minggu Yang penting Kita Never Ending Learning Gitu Jadi Ini Silahkan Juga Untuk Di Pelajari Selesai